Itu kalau saya nyebutnya sih banyak banget itu balionya besar tapi gagasannya kecil Baleonya dimana-mana ada tapi gagasannya ga ada gitu kan Kita sebagai anak muda merasa dibodohi bang Karena itu menurut saya menjadi wujud eksploitasi kebodohan Jadi para kontesan politik ini tau masyarakat bodoh-bodoh kok Dikasih balio gede, segede gaban, dikasih susu, udah bisa milih saya Kenapa saya harus nyampein gagasan Ya kita lihatlah bang, indeks jemokrasi semakin menurun Indeks persepsi korupsi juga menurun juga bang Bayangin ada ketua pemberantasan korupsi yang justru terlibat kasus korupsi Ya cuma di Wakanda doang bang Jangan-jangan di istana itu isinya tikus semua bang Jangan-jangan ya, jangan sampai kita anak muda justru dijadikan objek doang Tidak dijadikan subjek perubahan Jangan lupa bangsa kita adalah bangsa yang besar Jangan rela bangsa kita dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil nomor WEB KEMATINA BRO Tuh, ini blak-blakan ini, ini spesial lagi. Kemaren, kan kita kedatangan Aryo Seno, apa Seno Aryo tuh? Iya kan? Aryo Seno, dari Surabaya. Nah, ini kita kedatangan lagi Gen Z, brilliant kalau menurut gua. Ya, ini anak muda lagi. Anak muda, brilliant, nyalinya gede juga bro. Ini ketua BEM juga bro, UGM. Namanya Gibran bro! Oh! Gilbran! Siapa? Gilbran! Kayak Gilbran nih? Bukan Gibran. Oh bukan Gibran. Jangan dibandingin namanya gitulah. Bukan, maksud gua depannya kan Khalil. Oh bukan juga ya? Bukan. Oke, yaudah. Ayo langsung aja. Ajar aja ya. Gilbran! Selamat datang di Jakarta. Siap, selamat datang. Selamat datang. Sipati macet. Gak apa, vlog. Meskipun jalanan macet tapi perjuangan jangan sampai macet. Nah, ini. Biasanya kan kita yang donor pertama. Ternyata dia yang udah donor. Lo cerita dong. Cerita dong. Perjuangannya apa? Cerita. Kalau bicara soal perjuangan, sebenarnya tentu temen-temen yang lain juga perjuangan bang. Cuman kan caranya beda-beda. Apalagi genjet sekarang kan beraneka ragam bang. Cara untuk berjuangnya mulai dari ada yang sambil reban pun juga bisa perjuangan. Bikin postingan yang mengkritik pemerintah, bikin statement yang viral mungkin. Tapi ada juga yang tetep turun kecilan juga ada bang. Ini muke-muke striker kalau bola. Kalau yang lainnya kan playmaker gitu kan. Ini striker nih. Jadi kita cerita dulu nih. Jadi ini kan kita bicara BEM UGM nih. Jadi UGM itu sebenarnya macem-macem nih pergerakannya nih. Jadi yang dibilang bahwa mahasiswa atau gen Z itu tiktokan aja. Itu nggak bener nih ya. Bener tapi tiktokannya sambil melawan bang. Nah. Gimana gini-gini. Sambil Facebookan, sambil Instagraman tapi kita tetep melawan. Artinya mungkin perbandingannya yang cukup berbeda ya bang. Kalau dulu tahun 98 kan namanya perlawanan ya harus turun ke jalan. Kalau perlawanan ya minimal bikin tulisan yang diaput di koran, kemudian mengkritik pemerintah. Cuman gen Z ini barang agak beda bang. Nah ini barangnya gimana ya? Barangnya agak beda nih bang. Barangnya tuh dia. Karena mungkin efek dari covid juga ya pokoknya. Yang dimana jarang bersosialisasi, jarang bertatap muka sama orang lain. Cuman kritisnya tetep sama. Mereka bikin. Bahkan sekarang tuh tiktok dijadikan alat untuk agitatif juga. Kita sekarang kalau bikin aksi. Aksi turun ke jalan itu cuma dijadikan sebagai pelengkap. Utamanya adalah salah satunya agitasi lewat media. Bikin hashtag. Bikin agitasi. Bikin meme. Meme dan berbagai macam agitasi. Banyak banget itu yang gue lihat tuh. Oh gue katanya juga apa ya? Belimbing sayur. Itu tuh. Makanya tuh banyak ditikmati gue temuin tuh. Itu gimana tuh? Nah itu wujud keresahan yang muncul bang. Karena mereka gak tau mau gimana. Sekarang kan kalau demo kan katakan lah izinya ribet lah. Kadang juga kurang masif. Nah ini kan mungkin lewat media, lewat konten-konten yang menarik. Itu menjadi cara yang cukup efektif bang buat temen-temen Genji sekarang. Itu yang jadi perbandingan. Meskipun ya tadi ada juga yang lewat orasi, lewat boycott, lewat demo itu ada. Dan tentu ada impact, ada feedback yang kita rasakan. Gila. Tapi kamu punya bayangan dulu waktu 98 jamannya masih ini gitu. Eh gue belum 98 masih lagi. Oh lu ya. Ada ada ada. Karena kita juga takut ada anak muda yang gak ngerti. Apa itu waktu baru. Gitu. Kita takut ya kalau apa gitu. Jadi kamu kan bisa punya bayangan antara kamu dan yang dulu sekarang. Ini gue jembatanin nih. Katanya si Erwin nih kalau misalnya nih. Tantangan mahasiswa waktu di 98 itu kan. Kalau gak dikejar-kejar polisi. Pasti kan udah ada yang diculi. Malah sampai sekarang belum balik kan. Iya kan. Nah kalau misalnya di tahun lu nih. Itu tantangannya apa sih? Gitu loh. Pergerakan mahasiswa nih. Ini sebenernya kalau temen-temen pergerakan sekarang itu nyebutnya order paling baru bang. Wih nih. Order paling baru. Ini baru denger saya. Bukan cuma order baru. Ini. Sama mahasiswa. Biar gak ketinggalan info ya. Orde paling baru. Orde paling baru. Kenapa? Gimana? Banyak kita direpresif tapi bukan dengan cara yang koersif. Bukan dengan cara yang pake fisik. Bukan. Tapi lewat inimidasi. Lewat buzzer. Wah setelah saya mengkritik salah satu pasuan kemarin. DM saya full buzzer bang. Oh gitu. Kamu tuh anak keingusan tau apa kamu. Dan sebagainya. Belum lagi soal inimidasi lewat cara-cara yang sebenernya tidak mengganggu secara fisik tapi secara mental. Oh seperti apa contohnya? Contoh saya kemarin ketika sempat diundang di salah satu acara diskusi. Kebetulan satu panel dengan Bung Rocky Gerung. Satu panel dengan South City Murang. Beberapa hari sebelum diskusi. Sebut aja apa nih? LC atau bukan? Bukan. Itu acara diskusi di Jogja. Oh oke. Kebetulan mengundang Rocky Gerung. Mengundang saya juga sekalau ketua BMKM-UGM. Nah itu ada. Ngeri ya diskusinya. Ada intimidasi juga bang. Masifwa nih baru masifwa. Makanya kita nggak salah tamu kan. Anak muda nih. Untung tadi lo benerin kan ada L-nya bukan nggak ada L-nya. Lo ketawa. Terus. Itu itu ada beberapa pembicara juga. Saya. Noge Gerung. Satu situm orang. Sama Rafli Hadun. Oke. Nah itu aksi penolakannya ada bang. Oh gitu. Bahkan sampai ada. Saya. Saya. Tiga hari sebelum. Diskusi itu. Saya dihubungi oleh salah satu. Nomor tak dikenal. Oh oke. Nah. Beliau mengaku dari salah satu universitas. Salah satu mahasiswa di Universitas. Di Bogor. Namanya. Pakuan. Universitas Pakuan. Beliau mengaku dari fakultas biologi. Eh fakultas pertanian mohon maaf. Tapi saya. Awalnya curiga bang. Tiba-tiba ada. Mahasiswa. Tidak dikenal. Dan. Dia mengaku ada tugas mata kuliah. Untuk mewawancari ketua BMKM-UGM. Seumur hidup saya selama menjadi ketua BMKM tidak pernah saya mendapatkan mahasiswa menemui saya untuk mewawancari saya soal mata kuliah yang bahas soal profil ketua BMKM-UGM. Tidak mungkin karena sekarang lo tenar. Tidak mungkin karena sekarang lo tenar. Ini beda di barang bang. Oh ini barang baru ya. Barang baru. Barang baru. Nah. Saya. Karena saya skeptis. Saya curiga. Saya ceklah di Google. Fakultas pertanian Universitas Pakuan. Ternyata gak ada bang. Oh salah update itu ya. Salah update mungkin. Mungkin dia lupa saking pikunnya. Saking banyak tugas. Dia lupa fakultasnya mana. Oke. Saya sampaikan ke dia lewat WA. Mas ini di Universitas Pakuan gak ada mas fakultas pertanian. Oh salah mas. Saya bukan dari fakultas pertanian tapi dari fakultas biologi. Mata kuliahnya soal sosial ekonomi bisnis. Tambah gak makes sense bang. Masa fakultas biologi mata kuliahnya ekonomi bisnis. Apa yang dibahas. Oh gue tau. Sebelum dia lanjut. Ini orang. Pikir kepengen mewancarain si itu. Yang satunya yang kurang L. Kenapa tuh bang? Salah lah. Salah lah. Kalau yang pakai L ini kan pasti riset dulu kan. Kalau ini kan asam sulfat tadi itu. Balik lagi yang bilangnya tadi. Dari fakultas biologi. Tugasnya untuk mewancarai. Saya selalu ketua BMKM. Beliau menanyakan CV saya. Nama ibu saya. Alamat rumah saya. Tapi saya sama sekali tidak menjawab. Dan tidak merespon. Tunggu. Ceweknya cowok? Cowok baru. Kalau cewek siapa tau mau dia lah. Selang beberapa hari saya tidak merespon chatnya lagi. Karena saya juga ngapain sih ngurusin orangnya gitu kan. Jangan-jangan dia minta beliin pulsa lagi. Nah sempat. Bahkan saya ditelepon juga bang. Ditelepon. Dan saya penasaran kan. Siapa sih ini orang? Pertama kali menelepon tidak memperkenalkan nama. Langsung nanyain kan. Saya ceklah di aplikasi GetContact. Untuk tau nomernya itu siapa aja sih. Dia disimpan nomernya kan. Nah itu ternyata terafiliasi dengan salah satu. Lembaga Intel di Matra di TNI. Oh. Menarik. Menarik. Meskipun gak secara fisik. Cuman ini cukup mengganggu sih bang. Ini saya rasa menjadi wujud ketidak dewasaan Indonesia dalam berdemokrasi. Padahal lu belum dateng ke diskusi itu ya? Berarti saya lembaga itu baru ngeliat posternya itu. Oh ini si Gilbran pake L ini dateng ke diskusi sama tokoh-tokoh yang pake L. Sejangan yang gak pake L. Itu pijuran kalo yang gak pake L. Gak bayar bang. Harusnya gue yang ngomong. Lanjut-lanjut men. Itu wadisinya. Ya udah saya lupakan lah. Karena saya rasa gak substantif juga. Dan saya rasa gak mengganggu. Tapi malah lucu bang. Pertama kalo misal mau saran saya untuk lembaga-lembaga Intel. Kalo mau mengintegrasi. Saran ya denger nih Intel. Ini mah kalo mau profiling jangan bodoh-bodoh lah. Berarti lo tuh Intel-nya Intel Melayu. Kalo mau mengaku dari salah satu lembaga ya mungkin di-set dulu lah. Tadi kan memalukan ngakunya dari fakultas pertanyaan ternyata dicek gak ada fakultas pertanyaan. Udah ketahuan Intel-nya kan? Jadi saran saya buat para Intel jangan terlalu bodoh lah. Jadi mungkin sebelum mengintimidasi. Belajar dulu gitu ya. Biar tidak justru di-intimidasi balik gitu. Oke kita balik ke kampus deh. Ya pergerakan di kampus. Ceritakan lah. Kita mau denger lah. Soalnya kita gak tau nih di kampus seperti apa. Yang kita tau kan ya yang Genzi itu ditawarin sama Gameway doang udah happy katanya. Ternyata kan enggak setelah kita bicara. Tapi yang menarik. Yang waktu podcast-an si Renat Kasali sama si Oki itu. Itu dibilang. Jangan sampe. Ini misalnya kalo Gameway itu sebagai suatu produk. Jadi kayak misalnya itu produk ini dikasih angin. Tapi padahal kayak ciki. Pasong. Padahal cikinya paling cuman isinya tiga. Tapi dikiranya tuh full tuh. Pas dikocok-kocok itu ternyata tiga. Pas digunting isinya tiga gitu loh. Nah. Nah. Menurut lu tuh gimana tuh? Ya. Ini ya mungkin. Wujud ya bang. Kalo ngelihat. Atakanlah. Metode kampanye sekarang. Itu kalo saya nyebutnya sih. Banyak banget. Itu balionya besar. Tapi gagasannya kecil. Balaunya dimana-mana ada. Tapi gagasannya gak ada gitu kan. Oke. Kita sebagai anak muda merasa dibodohi bang. Nah. Karena itu menurut saya. Itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan. Jadi para kontesan politik ini tau. Masyarakat bodoh-bodoh kok. Dikasih balio gede segede gaban. Dikasih susu. Udah bisa milih saya. Kenapa saya harus nyampein gagasan. Lo merasa sebagian anak muda dipolitisasi anak muda gak? Dipolitisasi dan dibodohi bang. Karena merasa. Dan sebagian teman di kampung di kampung sama? Sama. Merasa. Gini amat sih kampanye gitu. Balionya besar dimana-mana. Di fitnah. Di senyumin aja kan. Apa substansinya. Apa substansinya. Apa substansinya. Disitu sama sekali tidak ada ide gagasan masalah. Solusi gak ada sama sekali. Dan saya rasa itu lucu aja bang. Itu ente mau kampanye apa mau ngelawak gitu. Tuh. Kalau soal. Sekarang yang melihat kondisi. Menjelang pemilu. Semakin kesini semakin kesana kayaknya. Yang lucu itu kalau di tiktok. Kan banyak-banyak. Oh banyak banget nih. Ini itu. Pemilihan umum 2024 itu mau pilih presiden. Bukan mau pilih penari. Begitu. Banyak yang gitu. Itu lucu-lucu. Goget lah apa ini. Nah. Nah menurut lo tuh gimana. Ini ada isu nih misalnya nih. Ada misalnya debat cawapres. Oh diundang semua. Tapi yang satu gak. Gak ini. Dateng. Ini maksudnya seperti apa sih? Ya. Betul loh. Menurut lo tuh gimana? Ini kan padahal kan harusnya. Mumpung nih. Ngewakili anak muda. Buah pikirannya. Ditumpain aja di situ ya kan. Nah. Menurut lo. Beran gimana beran? Ini bukan berarti saya. Apa namanya. Tidak sepakat atau tidak suka dengan salah satu calon ya Pak. Tapi secara objektif ya. Objektif aja. Saya rasa itu menjadi wujud. Kepengecutan intelektual. Itu tindakan kepengecutan intelektual. Artinya. Mumpung dikasih forum diskusi. Menunjukkan intelektualitas. Kenapa harus menjadi seorang pengecut. Kabur. Lari dari forum. Tidak ikut diskusi dan sebagainya macam lainnya. Semalam kebetulan banget saya diundang ke TV One. Buat. Menjadi salah satu penanya di debat cawapres. Diskusi cawapres. Ya saya nonton itu. Ya. Ada salah satu calon yang tidak hadir. Tanpa alasan yang jelas menurut saya. Ya tadi saya sampaikan di forum. Ini namanya tindakan kepengecutan intelektual. Kenapa menjadi seorang pengecut di ranah yang intelektual gitu. Karena kita sebagai anak muda. Apalagi ketika yang bersangkutan membawa narasi anak muda. Ya tunjukkanlah kepada kami. Mumpung kan ya. Mumpung gitu. Itu yang datang anak muda semua. Eh lo kan semua lo. Semua nih publik pada ngerendahin gue. Ah gue ada forum kok disitu harusnya. Iya kan. Itu kalau Gibran. Eh. Gilbert. Itu kalau Gilbert. Nah. Kalau melihat itu bang. Saya merasa anak muda ini. Cuma dijadikan objek politik. Jadi. Mengklaim bahwa. Ah saya mewakili anak muda. Tapi apa yang diberikan. Yang bersangkutan kepada anak muda. Kita gak dijadikan subjek. Kita gak diajak. Berkontribusi pada negara. Kita gak diajak berkontribusi lebih buat. Kemajuan bangsa. Cuma dijadikan alat klaim doang. Oh saya anak muda. Pilih saya. Saya bisa. Menjadi pengurang ilan kalian. Tapi. Tapi nih. Tapi kan itu kan. Menurut lu. Ya. Tapi katanya nih. Menurut salah satu. Ini. Paslon. Sama tim suksesnya. Gak apa-apa. Kayak begitu. Orang surveinya aja tinggi gue. Iya kan. Orang gue bagi-bagi susu. Bagi-bagi tarian. Masih. Tinggi. Malah di salah satu WA group tuh. Viral. Doi lagi naik kereta. Tapi kereta mini. Meneng. 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 Itu. Menurut lu gimana. Itu. Mengusik. Akala sehat lu. Gitu-gitu gak sih bro? Dari awal. Saya dan teman-teman BMUGM itu. Punya tujuan dan punya narasi. Mengintelektualisasikan demokrasi Indonesia. Nah iya. Artinya apa. Saya rasa. 2014 dan 2019. Politik kita sangat. Melahirkan banyak ekses negatif. Polarisasi. Kemudian. Politik uang. Dan. Berbagai macam hal yang lainnya. Nah. Saya pingin. 2024 ini. Kita ingin. Tidak cuman sebatas partisipasinya meningkat. Tapi kualitas suaranya juga meningkat. Artinya apa. Oke sekarang kan banyak banget tuh bang. Yang ngajak. Ayo jangan keluput. Ayo jangan keluput. Ayo memilih. Ya. Tapi jangan sebatas memilih. Memilih dan memilah. Memilah siapa yang cocok. Siapa yang bisa menjawab permasalahan bangsa. Siapa yang bisa memberikan kontribusi nyata. Jangan sebatas dengan jogetan kita. Tertawan dan terlena. Jangan cuman sebatas lepetan sarung kita. Kita milih salah satu paslon. Jangan cuman gimmick. Mencontoh salah satu adegan film. Kita memilih salah satu paslon. Jangan. Karena itu gimmick. Oke gimmick itu hal yang benar. Hal yang tidak salah bang. Ibaratnya saya menganalogikan gimmick itu sebagai kemasan. Masyarakat kita itu emang doyan dan gandrung dengan gimmick. Tapi ayolah para kontesan politik ini. Jangan cuman sebatas. Fokus pada kemasan. Cuma fokus pada gimmick. Tolonglah gimmick dibarengi dengan substansi. Barengilah jogetan dengan sebuah solusi dari permasalahan. Barengilah selepetan sarung dengan sebuah narasi pembangunan. Yang kita sebagai anak muda selain muak juga jijik bangunat. Oh itu pake kaos tuh. Itu pake kaos betul. Saya mau tanya. Kenapa muaknya itu kenapa? Bisa diceritakan ga? Karena saya agak terkejut pada saat anak muda tuh bilang dia muak. Berarti kan sebenernya ini proses yang sudah panjang untuk muak ini kan ga? Mungkin 1-2 bulan ini kamu tiba-tiba muakan. Ini satu proses panjang. Bisa ga diceritakan ke kita nih? Awal mula turning pointnya. Kami muak. Itu kenapa itu? Kalo saya pribadi ngeliatnya ketika ada salah satu baliw di Jogja. Itu dia baliwnya gede gitu kan. Tapi tanpa substansi sama sekali. Isinya apa coba bang? Tau ga? Nggak tau. Naruto. Naruto. Naruto nih bang. Itu beneran. Beneran. Tapi juga di twitter kan. Oke. Saya lihat. Naruto mengacungkan berpose dua jari. Oh. Sembari bajunya ada tulisan dua gitu kan. Terus apa yang membuat baliw ini berpesan apa pada publik? Apakah itu menunjukkan bahwa. Oh Naruto pilih salah satu calon. Ayo pilih calon ini. Kan ga. Apa substansi yang dibawa gitu. Saya merasa. Wah ini udah mulai ga beres nih pemilu. Mulai bawa. Naruto lah. Ini saya nunggu nih. Dora Emos. Barang-barang mau. Jangan ngasih ide. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Hello Kitty. Tiba-tiba. Saya ketika liat kaget bang. Oh saya baru tau. Naruto juga ikut tim ses. Tapi sekarang udah dicopot. Setelah rame kan. Di Jogja udah dicopot. Itu di Jogja tuh ya. Yang dicopot baliwnya Naruto ada. Apa salah satu part ayo PSI. Dua-duanya. Kalau itu yang di salah satu pas lo. Jadi ya kita mulai muak. Bahkan sebelum masa kampanye itu udah banyak banget balio gede. Menutupin kota indah. Menutupin pemandangan kota. Saya melihat udah ga ada gagasannya. Dan mereka merasa ga malu gitu bang. Saya melihat itu wujud kesombongan nir gagasan. Ah itu dia. Makanya gue sampe bilang ke diri gue sendiri. Ini generasi anak muda yang Gen Z ini bener-bener nih emang kayak begitu aja. Iya kan. Kok ini ga ada yang bersuara. Makanya kan kita udah dua kali ini dengan anak muda. Satu Aryo Seno, satu Gilbran. Ternyata anak muda ga seperti itu. Ga seperti. Gak segi brand itu kan. Gak segi brand itu kan. Gak segi brand itu. Itu. Ya kita sih senang gitu. Bisa ketemu model-model yang seperti ini. Karena ternyata anak muda ga seperti itu gitu. Ga cuma ngeliat Naruto. Wah Naruto gitu kan. Enggak yang neng dong nenggung nenggung. Iya. Bukan karena kita fans Naruto ketika si Naruto berpose. Dua jari kita milih nomor dua. Engga. Iya. Terus kalo nanti pas dia kepilih. Terus pas dolar naik tiba-tiba hampir 25 ribu. Terus pas nanti orang-orang protes nanti jogetin aja gitu. Gitu gitu. Senyumin aja kan. Senyumin aja. Itu gimana men. Itu yang jadi keresahan anak-anak muda sih. Kadang ngerasa. Busat ini kok kamannya semakin kesini semakin ga berkualitas gitu. Kemana saya sempet mendebat sama Bang Hasan Nasbi. Salah satu. Oh yang kehilangan Alphard itu ya. Iya yang anak-anak. Beliau menyampaikan ya ini wujud gerakan organik dari masyarakat. Ya dia emang harus ngomong begitu. Terus. Maksud saya gerakan organik apakah harus segemoy itu dan semilis substantif itu gitu. Bisa gerakan organik yang ayo kita gerakan literasi pendidikan dan sebagian macam yang lainnya kan lebih substantif gitu. Kenapa? Membawa narasi yang saya rasa tidak substantif dan tidak bisa menjawab masalah. Berarti masyarakat aja udah mau dianggap bodoh tuh. Masa gerakan masyarakat naro-Naruto. Sangat disahmat berarti kan. Gue baru tau tuh iya. Nanti coba ini insert gue insertin. Emang begitu? Iya Bang. Kartu Naruto gitu. Ada saya fotonya. Bahkan saya post di Instagram saya. Nah satu lagi yang menarik. Ini gimana temen-temen itu ngeliat apa yang terjadi di MK. Itu juga menarik kan bahwa. Sebenernya gini Bang. Saya nggak masalah apakah mas Gibran itu nyalon presiden. Ini nggak pake L kan? Nggak. Ini nggak pake L. Kalau yang nggak pake L itu kan maju pencapresan. Ada pamannya ada. Ngewat bantuan keluarga saya menang ke Tobem tanpa bantuan keluarga. Wah ini baru anak muda. Tersuluh. Ini baru anak muda. Nggak ada paman Usman. Kita cerita MK coba sedikit. Anak-anak muda itu. Sekali lagi saya. Kami nggak masalah mas Gibran itu nyalon atau nggak ya? Masalahnya ada di soal. Bagaimana proses mas Gibran ini nyalon. Putusan MK-MK kemarin. Itu udah menjadi alat dan bukti empiris bahwa. Oh ternyata. Hampir semua hakim MK. Itu kena intervensi. Dan terbukti Anwar Usman memberikan intervensi itu. Dan mempersilahkan intervensi itu masuk ke dalam MK. Bahkan kalau saya baca Tempo. Investigasi Tempo. Anwar Usman itu melobi hakim-haki mas. Buat meloloskan revisi undang-undang itu. Apalagi bukan wunang MK untuk merubah undang-undang. Meskipun saya orang matenakan. Saya coba belajar hukum ya bang. MK itu adalah negatif legislator. Berbeda dengan DPR yang dia adalah positif legislator. Yang dia yang buat undang-undang. Harusnya undang-undang itu diubah bukan oleh MK. Tapi oleh DPR. Tapi Terah Jokowi sang Raja Jawa ini. Dia nggak pingin lama-lama bang. Dia pingin cepet. Waduh. Kalau temen Abang lihat. Ini tuh udah disetting sejak 2022. Oh gitu. Pernikahan Iryana dengan. Pernikahan adiknya Jokowi dengan Anwar Usman. Kemudian narasi tiga periode di awal tahun. Tahun ini kan ada narasi tiga periode. Ya. Yang udah dibuka tuh kan. Awalnya sama Adian, Napiutukulu. Ternyata mental akhirnya. Jokowi ini berusaha untuk melanjutkan kekuasaan lewat anaknya. Tapi berarti di kampus-kampus itu memang narasi tiga periode apa. Kamu sudah dengar sebelum. Sebelum Adian, Napiutukulu. Bicara secara terbuka. Dan kita udah siap untuk dimunculkan tuh bang. Karena ini udah. Ini bukan soal bagian benar ya bang. Ini bicara soal. Konstitusi. Soal konstitusi. Perkara approving. Approving. Approval ratingnya Jokowi itu tinggi. 80% lebih. Itu bukan menjadi alasan legitimasi untuk beliau melanjutkan kekuasaan. Iya. Bukan menabrak konstitusi sebenarnya. Itu dia intinya. Menabrak konstitusi. Approval ratingnya itu bukan karena. Apa namanya. Bukan karena. Kebijakan yang. Substantif ya. Tapi lebih ke bantuan langsung tunai. Iya. Bisa diuji lagi ya. Masalah itu sebetulnya. Iya. Kalau surveinya dibedah lagi kan itu. Iya. Itu yang jadi. Bukan soal Mas Gibran yang lo nonton nggak. Tapi lebih ke. Caranya ya. Caranya itu. Jadi kalau kita demo bukan demo Mas Gibrannya. Saya tuh kadang suka sebel Bang. Sama para netizen itu kan. Kalau kita triak-triak soal ISUM ya. Oh kalau nggak suka Gibran ya jangan dipilih. Bukan soal. Itu dia tuh. Di grup WA juga begitu. Iya. Iya. Tapi pada takut banget sih sama anak kecil. Iya. Kalau nggak suka nggak usah dipilih. Lah bukan itunya kan. Bukan itu. Tapi soal konstitusi. Tuh. Bro. Dia kasih tau nyaman agensi gimana tuh. Sebetulnya keberatannya. Bukan soal Gibrannya. Tapi soal konstitusinya. Hmm. Akan jadi presiden yang sangat buruk buat Indonesia. Ketika. Masyarakat dunia tau bahwa. Oh ada negara. Yang. Menghancurkan konstitusinya hanya untuk. Membuat naksan presiden. Berhasil nyawa pres. Ini negara mana? Konoha atau mana? Zimbab. Wakanda ya. Wakanda. Nah itu Bang. Yang jadi. Rasah betul lah kita tuh ngerasa. Wah ini udah nggak bener ini negara. Hmm. Gitu. Dan Gil. Satu lagi yang bilang. Kamu kan pasti. Berjaring dengan teman-teman dari. Universitas lain. Iya. Itu hampir sama sebenernya. Keresahan. Sama Bang. Nah tapi kok. Kalo gue liat kok kayaknya. Adem-adem aja gitu loh. Kok biasanya nih. Kalo yang di 98 itu kan ada. Misalnya. Minimal nih. Ada orasi dimana. Dimana-mana gitu kan ya. Kan beda. Oh beda. Beda tantangan ya. Beda. Ada medium itunya. Medianya beda. Oke. Itu gimana tuh? Sebenernya sekarang tuh udah mulai. Udah dari beberapa bulan yang lalu. Itu rame juga Bang. Aksi-aksi kayak gitu. Contohnya kemarin kita. Saya dan beberapa BEM. Di Jakarta. Habis. Aksi simbolis di Gedung Juang. Kita membawa jagung Bang. Kenapa tuh Bang jagung? Oh ya sama Melki juga ya? Sama Melki juga ya. Sama Afik juga. Sama teman-teman di. Apa itu lah? Saya belum. Jagung itu menjadi wujud bahwa. Demokrasi kita yang seumur jagung. Itu udah diinjek-injek sama. Resim yang otoriter sekarang Bang. Demokrasi itu artinya ya konstitusi dan berbagai macam hal lainnya itu udah diinjek-injek. Padahal demokrasi kita masih seumur jagung. 25 tahun kan reformasinya. Iya. Tapi kenapa bukannya dipupuk, bukannya dikembangkan, bukannya dirawat. Justru jagung ini malah diinjek-injek. Demokrasi ini malah diinjek-injek. Baru seumur jagung itu ya? Baru seumur jagung padahal. Simbol-simbol kayak begitu. Simbol sih aku. Itu adalah wujud demokrasi. Tadi aku kira bawa jagung karena simbol food estate. Eh anak pertanian loh. Kita kalo ngomongin food estate panjang. Jangan juga. Barang lain. Barang lain. Barang lain. Entahlah. Entahlah ini. Doi kan ke UGM. Ini kan UGM. UGM. Jogja kan? Nah ini ada berita lagi kan? Yang viral tuh. Apa itu Bang? Yang ada salah satu caleg dari partai PSI. Yang nyinggung-ngyinggung gitu. Siapa? Nah itu gimana nih? Tanggapan dari mahasiswa dari kejadian itu gimana sih? Gue kurang update soalnya. Lo ceritain deh. Ini yang jadi lucu sih Bang. Bukan bermaksud melarang Bang Ade untuk berkomentar ya Bang. Cuman beliau nampaknya tidak paham konteks dan tidak paham sejarah. Dan perbandingan yang sangat tidak apple to apple. Bang Ade Armando memprotes bahwa ini kenapa BMU GMD-mu? Soal dinasi politik yang kata beliau adalah Jogja itu sangat dinasti. Oh ini video pertama ya? Video pertama ya. Oke. Kita bahas video pertamanya dia. Kenapa gak mendemosi Sultan Hamenggubu 1610 yang jadi gubernur selama bertahun-tahun? Dia bilang gitu? Iya. Tunggu terus. Tunggu terus. Ini terus kalian nyambung ke politik dinasti di mata mahasiswa ya? Tunggu terus. Tunggu terus. Tunggu terus. Saya melihat statementnya Bang Ade itu nuancanya politis. Karena beliau sempat menyinggung Mas Ganjar juga. Oh oke. UU keistimewaan itu wakil ketua apa aja nya adalah Mas Ganjar. Oke. Jadi ya itu saya tahu betul bahwa itu adalah narasi untuk diskadikan salah satu calon. Satu hal yang menjadi salah pikirnya Bang Bung Ade adalah dinasti politik katakanlah ya dinasti politik yang ada di Jogja itu disahkan dengan cara yang sah. Dengan cara yang semestinya. Meskipun UU keistimewaan Yogyakarta itu problematik juga Bang. Ada pro dan kontra. Ada pihak yang sepakat ada yang enggak. Oke. Terlepas dari itu semua. Setidaknya UU keistimewaan itu disahkan dengan cara yang semestinya. Tidak dengan cara menikahkan ketua MK dengan adiknya. Tidak. Menggunakan cara-cara yang kasar. Berbeda dengan dinasti politik yang sekarang dibangun oleh Jokowi Bang. Cara-cara yang kasar. Lewat MK lah. Lewat masa ada anak muda baru jadi anggota partai 3 hari jadi ketua partai Bang. Dua hari katanya. Dua hari malanya. Iya dua hari katanya. Tapi baliho aja banyak lho. Iya. Kalau kata-kata. Kan enggak apa Bang. Yang penting lebih banyaknya gratis Bang. Katanya Prof Iqrar apa? Oh ini harus ada kajian lagi tuh. Kajian baru lagi. Di seluruh dunia baru itu. Iya kan. Nah itu Bang. Itu yang enggak. Apple to Apple. Bunganti membandingkan itu dengan dinasinya Jokowi yang. Nah yang gue mau tanya itu. Kenapa reaksi masyarakat Jogja segitu kerasnya dengan isu itu? Itu yang disebabkan oleh apa itu? Karena tidak bisa dipungkiri Jogja itu punya sejarahnya sendiri Pak. Oke. Makanya istimewa tadi itu. Iya Jogja itu. Itu adalah negara tersendiri sebenarnya. Kerajaan atau kesultanan yang udah berdiri sebelum Indonesia berdiri. Belum lagi masyarakat di Jogja itu kan cenderung feudalis. Artinya emang sangat hormat dengan. Api dalam dengan sang sultan. Iya. Jadi itu lebih ke ranah sosial budaya aja sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak mempermasalahkan. Apa namanya? Dinasti. Kalau ada proses yang baik kan sebenarnya kan? Gini sebenarnya. Ada plus minus bagi dinasti politik. Ketika kita kontra dengan dinasti politik yang berjalan dengan. Langkah yang tepat. Itu jadi cukup narasi yang kontraditif juga. Kenapa kita kontra dengan dinasti politik. Dinasti politik yang menggunakan alat kekuasaan negara untuk memenangkan kerabatnya. Menggunakan konstitusi untuk memenangkan kerabatnya. Itu yang gak kita suka. Karena apa? Demokrasi. Setiap orang itu berhak untuk dipilih dan memilih. Entah itu anaknya pemuluk. Anaknya presiden. Itu mereka berhak untuk dipilih juga. Tapi Mbokyo tolong jangan menggunakan alat kekuasaan negara. Jangan menggunakan alat kekuasaan aparatur sipil untuk memenangkan kerabatnya. Itu jadi masalah. Sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit di 98. Kenapa kita bergerak. Salah satunya kan KKN itu. Kolusi. Kolusi, kolusi dan nepotisme ini yang sebenarnya kita gak mau. Ada TAP MPR nya juga tuh. Nomor berapa tuh 11 ya atau apa ya. Iya. Iya kan harusnya kan. Bukan soal. Jadi bukan soal orang per orang kan. Bukan. Ini soal. Karena apa? Saya pernah baca juga di salah satu artikel. 80% masyarakat kita itu masih menerima dinasti politik. Karena masyarakat kita belum terhadukan dengan baik. Karena kan itu masih sumur jagung itu tadi. Masih sumur jagung itu tadi. Dan itu tadi bang. Setiap orang tuh berhak dipilih dan memilih. Mau anaknya pemulu, anaknya presiden itu berhak. Cuman itu tadi jangan sampai. Karena masih berkuasa menggunakan alat kuasa untuk memenangkan kerabatnya. Itu jadi persoalan bang. Itu bang. Jangan-jangan karena memang. Memang nih. Demokrasi kita masih sumur jagung. Nah terus ada konsultan-konsultan ya. Kita mainnya disitu aja. Gitu loh. Kalau bisa malah. Mendingan kampanyenya itu yang disenangin aja sama pasak. Visi misi soalnya nggak laku. Intinya kan itu. Mungkin nih. Kita nyerepet-nyerepet tinggi jurang dikit ya. Lu aja. Kalau gue di tengah jurang. Mempandangkan teman-teman mahasiswa untuk Raja Jawa. Nah saya sempat membaca salah satu tulisan di salah satu media juga bang. Kenapa saya berani menjulik ibu Raja Jawa. Karena prinsip-prinsip yang beliau lakukan itu sangat kenal dengan kekuasaan Jawa. Jadi kalau teman-teman dan abang-abang sekalian baca filsafah kekuasaan Jawa. Dalam pemikiran Jawa itu. Nomor satu kekuasaan. Baru ke nomor kedua itu etik. Jadi Raja Jawa itu merupakan etik untuk mendapat kekuasaan. Kok hampir sama sih? Enggak kan. Apa sekarang? Awas bang. Jurang bang. Itu di Konoha. Itu di Konoha. Belum gue sebutin di mana aja udah. Oke. Dan saya melihat itulah yang muncul di tabiat Presiden Jokowi sekarang. Gitu bang. Nyebut nama berarti udah nggak di Konoha loh. Iya. Sekalian aja lah bang. Oleh karena itu. Apalagi beliau kan satu almamatan dengan kita ya bang. Dengan saya. Sama-sama jadi UGM. Saya bener-bener jengah bang. Nah itu dia. Makanya. Gimana tuh? Ini kayaknya tidak ada momentum yang lebih tepat daripada sekarang. Untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Gue ngopi aja dulu. Kita lapang aja bang. Latar belakangnya gimana? Latar belakangnya. Ya kita lihat lah bang. Indeks. Indeks demokrasi semakin menurun. Indeks persepsi korupsi juga menurun juga bang. Bayangin ada ketua pemberantasan korupsi yang justru terlibat kasus korupsi. Ya cuma di Wakanda doang bang. Oh iya. Iya kan bang? Untung gue tinggalnya di Konoha. Iya. Presiden mana yang mengutak anti-konstitusi untuk membuat anaknya maju jawab Presiden. Cuma di Wakanda. Oh iya Wakanda. Makanya udah gak ada yang memenuhi lebih tepat daripada sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Malah baru-baru ini gue denger lagi berita di Wakanda. Apa itu bang? Mantan ketua pencegahan korupsi katanya pernah dipanggil. Iya kan? Dia takut-takutin kan bang? Iya. Hayo. Kayak gitu. Berinti loh. Itu bener gak tuh? Gila tuh. Terlepas dari itu isu yang bener atau enggak saya rasa itu setidaknya itu menjadi wujud bahwa Pemberantasan korupsi di tempat kita di Wakanda ini sangat minus bang. Iya. Kalau... Jadi saya malah curiga. Jangan-jangan di istana itu isinya tikus semua bang. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ini jangan-jangan ya bukan lagi. Jangan-jangan. 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 Itu yang jadi ya resah betul lah anak muda sekarang. Iya. Susah. Yang biasanya nih. Yang biasanya kan katanya dia di sekitar istana tuh banyak tikusnya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Lo kan istana di Wakanda. Tempatnya Black Panther bro. Nah. Biasanya orang yang dipilih sama rakyat itu. Dan yang lainnya jajarannya itu. Pas begitu masuk kan harusnya berantas gitu ya. Justru jadi tikus bang. Oh. Gitu ya. Itu yang jadi keresahan. Justru sekarang kita anak muda tuh ngerasa. Buset ini amat isu ya. Negara ini banyak banget masalahnya gitu kan. Apa jangan-jangan kita pilih negara aja ya bang? Kalau gue udah dikondongan. Udah ya. Itu kan dulu. Jangan dong. Jangan dong. Kita ini gak butuh orang-orang kayak. Supaya ngubah Wakanda dari yang banyak tikus itu. Jadi yang lebih baik lagi lah. Gitu loh. Apalagi di Wakanda udah mau pilpres. Tapi ada yang coget-coget. Rihokaki selanjutnya kan bang. Ya meskipun tantangannya besar. Banyak hambatan. Tapi. Bener kata bang tadi. Kalau gak kita siapa lagi? Iya lah. Ini bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa yang besar ini. Dijalankan oleh pemimpin yang berotak kecil. Beran. Jangan sampai nih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kan memilih dan memilah. Itu yang aku suka gitu kan. Jangan sampai bangsa yang besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Karena kebanyakan makan yang instan-instan. Lo kan gak baik kalau lo abis makan mie instan atau apa. Iya kan. Itu bisa kayak begitu tuh. Banyak fitsinnya tau gak. Nah untung lo minumnya kopi. Jangan minumnya instan-instan. Gitu Pak. Oh gitu. Lo ada pesen-pesen gak buat anak muda? Ini ada dua pesen bro. Sebetulnya gue kepengen mengharapkan dari lo. Pertama nih gue kepengen lo pesen sama orang. Yang lagi nyalonin nih. Kan generasi lo. Supaya kalau bisa nih terserah lo lah. Kampanye yang lebih keren. Iya kan. Nah yang kedua. Nanti pesennya itu adalah. Untuk generasi lo. Supaya gak salah pilih. Itu gimana. Nah ini pesen pertama dulu dah. Intinya satu sih bang. Kalau misal kita mau berhadapan dengan pemilu. Jangan kaget ketika banyak banget. Value besar. Gagasannya kecil di kota teman-teman. Segede gaban ya bang. Cuman tadi gagasannya gak ada. Jadi. Bagaimana caranya biar kita menghadapi ajang ini. Biar lebih substantif. Nah coba kita pengaruhi lingkungan sekitar kita. Untuk tadi. Memilih dan memilih yang benar. Pastikan pemilu ini. Selain jumlahnya banyak yang milih. Kualitas orangnya juga bagus. Kita sebagai anak muda yang katanya. Pemilinya paling banyak. Lebih dari 50%. Yuk kita influence lingkungan sekitar kita. Influence grup-grup keluarga kita. Untuk kita memilih. Bukan soal. Siapa yang paling. Kencang jogetanya. Bukan siapa yang paling. Kencang selepetan sarungnya. Bukan siapa yang paling kencang. Bawa narasi-narasi jogging. Bukan. Tapi pilih yang. Bisa membawa solusi. Dari permasalahan yang ada. Karena. Jangan sampai kita anak muda. Justru dijadikan objek doang. Tidak dijadikan subjek perubahan. Jangan lupa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jangan rela bangsa kita dipimpin oleh. Pemimpin yang otaknya kecil. Salaman dulu. Salaman dulu. Ini sepakat. Ini Gibran. Ini baru Gibran. Padangkali setelah pas ini. Kita gak bisa bertemukan. Lo kan lo ngomong kan. Atas nama buat ini. Wakanda. Saya sih terkejut sih sebenernya. Aku kira tuh dia dirusannya. Sosial Politik. Tahunya kan dirusannya Pertanian kan. Pertanakan. Oh Pertanakan. Ya. Ternyata. Pertanakan. Makanya saya. Menjadi bukti bahwa. Meskipun. Kita dari. Rumpun sosial. Rumpun yang tidak kaitannya sama. Ya kita harus melak Politik. Berarti. Gen Z tidak apatis politik. Tidak apatis politik. Ini baru Gibran. Eh. El. Dengan El. Dengan El. Ini baru Gilbran. Gilbran. Ya udah. Tapi. Satu ya. Kita bicara. Food Estate. Karena anak pertenakan. Harusnya paham. Itu. Itu saya mau denger. Masih soalnya. Ini pandangan. Menurutnya. Erwin aja. Lu. Kita diskusi soal. Food Estate. Kalau memang itu gak berhasil kan. Ya kita bikin berhasil. Ya. Apakah memang yang melakukannya tidak kompeten. Atau apa kan. Malah ada. Ada paslon tetangga. Malah bilang. Kalau saya kepilih. Food Estate. Hilang programnya. Nah gitu. Nah. Kalau menurut. Gilbran pakai El ini apa. Ya. Ini. Lanjut nih. Apa. Lanjut. Lanjut aja kan. Siapa tau kan. Bisa yang kayak itu kan. Dua judul. Gini Bang. Pangan itu sektor yang penting. Kita harus bedakan antara kemandirian pangan dengan kedalutan pangan. Kemandirian itu dia artinya. Suatu negara bisa mendapatkan pangan. Yang penting mencukupi untuk seluruh rakyatnya. Entah itu dari impor maupun ekspor. Maupun dalam negeri ya. Kalau kedalutan pangan. Negara itu. Mengenjangkan semua rakyatnya. Dari mana. Dari barang kita sendiri. Dari domestik Indonesia sendiri gitu kan. Food Estate itu ide yang bagus. Dia memastikan bahwa Indonesia itu harus berdaulut secara pangan. Karena apa. Kalau kita nggak berdaulut secara pangan. Kita itu ibaratnya dijajah sama negara lain Bang. Dalam konteks pangan. Nah. Persoalannya adalah. Bagaimana cara mengelolanya. Food Estate itu sebenarnya. Sudah ada sejak zamannya Soeharto. Di proyek lahan gambut di Kalimantan. SBI juga pernah bikin. Pak Jokowi. Yang justru dipimpin oleh Menteri Pertahanan gitu. Apa kaitannya kan. Persoalannya adalah sekarang di manajemennya. Tata kelola yang sangat nggak oke. Bahkan saya sempat baca investigasinya Bang. Itu syarat akan kepentingan. Benturan kepentingan. Ternyata banyak banget. Para pengelola Food Estate ini. Dibagi-bagikan kepada politikus partai. Mungkin awal mulanya niatnya Pak Jokowi itu baik. Cuma pelaksanaannya yang kurang. Bagus. Kedolotan pangan itu bagus. Kita merdeka secara pangan. Kalau saya bilang bukan pelaksanaannya. Mungkin orang yang ditaruh di sana tidak tepat. Apalagi kalau... Tapi ada orang yang bilang, Ada yang bilang juga, Kenapa lu pilih dia? Makanya... Makanya... Apa? Memilih dan memilah. Ya, seperti tadi. Harusnya. Ya, udah contoh. Cuma baru dikasih Food Estate aja nggak bisa. Tapi dia mau ngelola yang 270 juta orang ini. Dengan yang macam-macam. Kamu nanya ke saya. Jawaban saya bisa. Joget-joget. Joget-joget. Saya pernah belajar lah. Ayo, Pak. Joget-joget lah. Joget-joget. Dia neng kata api minum. Gak apa-apa. Yang pentingnya jadi, Bang. Oke, oke, oke. Itu dia. Ini ada... Bener loh. Ada yang bilang kan di TikTok. Gak apa-apa. Dia bilang gitu. Gua kampanye tapi nggak bermutu. Yang penting gua kepilih. Iya. Iya tadi tuh, Bang. Daripada gua kampanye bermutu. Ngumbar visi misi tapi kalah juga loh. Nah, itu gimana tuh menurut lo? Nah, tadi tuh Bang. Saya rasa... Itu dia kan. Itu bahaya loh. Iya, itu menjadi wujud para calon kontestan ini justru mengeksploitasi dan memanfaatkan kebodohan masyarakat. Aduh. Bukannya malah diajarin pintar ya? Saya malah curi ke Bang. Mereka justru malah memelihara kebodohan itu. Agar tadi. Tahun depan saya kembali lagi. Oh. Itu suhutan saya emang ya? Jadi lumbung suara. Jadi lumbung suara. Jadi lumbung suara. Jadi lumbung suara. Jadi omong kosong pencerdasan bangsa karena justru itu berkontradiktif dengan kepentingan para politisi. Nah, menurut lo nih kalau gini ini ada tesisnya berarti bener dong kalau kayak begitu dipiara dengan cara gak dikasih kail. Tapi dikasih itu tadi. Iya. BLT itu. BLT. Fun fact nya adalah. Pemerintah itu meningkatkan BLT lagi bang. Dari semula Maret ke Mei terus September ke November. Sekarang ini. Januari sampai Juni akan ada BLT. Buat siapa? Nah itu bisa dicawas jadi bang. Dua periode. Iya. Dua periode ya. Eh bukan dua periode. Dua. Dua perpanjangan. Oh enggak. Kenapa? Dua. Iya dua periode. Dua periode. Lo mau mancing aja biar gue jawab. Wah. Wah. Itu bener itu. Bener. TCCD ya eksploitasi kebodohan. Justru memelihara kebodohan itu. Jadi secara sengaja para politisi ini memelihara kebodohan masyarakat. Biar 5 tahun lagi saya kepilih lagi. Dengan cara yang mudah. Kalau misalnya masyarakatnya pinter. Mana mungkin para kontesan politik sekarang berani berdebat. Cuman bisa gak jadi bang. Nanti jatuh di kejurang. Nah gitu lah yang jadi. Kalau itu kan semua orang udah tau. Memang dia kan gak berani hadir di beberapa. Beberapa. Yang gak pake L. Yang gak berani hadir. Kalau yang pake L. Hadir. Dia macan. Dia macan ini semuanya. Itulah menjadi wujud. Kepengencutan intelektual. Ada lagi yang. Unek unek lo yang mau disampaikan disini. Mumpung ada forum disini. Buat temen-temen lo atau buat siapa. Buat politisi atau terserah lo lah. Mumpung ketemu sama temen-temen. Saya mungkin. Pengen ngajak. Temen-temen yang lain. Buat. Yuk kita sadar bahwa. Ini udah mulai gak beres nih bangsa. Ini negara ini kalau. Dengan sumber daya segede ini. Dengan berbagai macam. Kesempatan yang. Gede banget. Tapi kenapa gak optimal. Yuk kita memilih dan memilah. Para pemimpin yang tadi. Bergegasan besar. Punya. Jawaban atas masalah. Agar. Ya. 5 tahun lagi. Kita menjadi bangsa yang semakin besar. Ingat. Pemilu itu. Bukan sebatas pesta demokrasi. Tapi sebagai sarana titik balik bangsa. Kalau cuma pesta. Seneng doang. Gak ada gagasan. Huda-huda doang. Kalau titik balik bangsa. Ini adalah turning point kita. Untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Gitu teman-teman. Oke sampai disini dulu. Sama gue Singky dan Erwin. Ciao. Ciao.